lalu semuanya kita mulai lagi guna coral island haen ya waaah kalau Halo Raffira kok enggak ada suara Halo welcome belum connect tapi dipin-dipinnya kirim teh ke Coko Halo welcome tiara konewala aja lah di 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 selamat menikmati lihat yang kualitas osmium ya setelah aku nyari yang osmium adik lagi laik kaffee halo welcome ya terima kasih minyak lekafi halo welcome ya welcome ke Sherly terima kasih minyak selamat menikmati oh udah 8 ini bisa beli bebek lagi ini aku tapi enggak beli bebek sih ya belinya paling burung puyuh wih makasih ya makasih ya makasih makasih punya Tiara wih makasih ya makasih wih makasih ya makasih ini nggak kasih makan kemarin ya makasih ya makasih moodnya jelek mereka mood buruk mood buruk wih makasih ya makasih makan mainnya cepat banget mas pan kalau bang an lama banget suksesnya Bang Arnold ya udah sukses kan dia musim ini kukur udah bagus ya ketunya udah 50% ya kecepatannya mainnya agak lambat nah kalau dia santai mainnya ya terlalu santai kalau napelnya udah gede ini batang perunggu oh aku perlu batang perunggu buat mengetuk ini ya kancing emas aku perlu perak sangat runggu sih sebenarnya winter tetap bisa nanam ya di sini winter tetap bisa nanam kayaknya aku nambang dulu kayaknya pondok pantai buka sih aku coba ke pondok pantai kalau upgrade pancingan Osmium itu berapa ya udah rame aja 80 orang welcome yang perlu jahit nggak bisa kulihat ya karena aku sama upgrade jaring jadi aku belum bisa lihat ini aku nyari perunggu dulu jangan ketiduran pagi Bang Sullivan Halo welcome ya Terima kasih minyak bang Sullivan buah 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 selamat menikmati takut disaingin wajah soalnya kalau di arah ketiduran dia kopi nggak bisa tidur ini candeh ada bangiki ya iya kalau Kak Fir ke tiduran baik-baiknya kenapa tuh ya kenapa emangnya kaki 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 Hahaha Gaya bisa ganti sih Hahaha yang kemarin bang hobi ya berarti bang hobi tinggalan berita bang hobi tinggalan berita tepat berapa 37 lumayan sih Sun lah ya nah Sun ya terkesun-kesun nanti wih makasih ya makasih makasih bang Sullivan wih waduh diusir hahahaha Terima kasih telah menonton 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 Malah manggil Kak Sherly ya Oh banyaknya itu di live maram ya Welcome Bang Hero Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tunggu aku mulung dulu Aku emang live nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton senja ini bisa aku pot banget tuangan sawah ikan apa yang kembangkan kalau lihat salju molekul hadwat po yang merkristal penghasilan yang menurun persatuan kita semua berada di luas lima peradaan yang sama hijab ya harvest moon mirip harvest moon sih ya barelo jadi ini gamenya lebih mirip harvest moon ya mirip cuman ada kayak fitur hid juga gitu jadi ada crafting crafting juga disini jadi lebih kompleks dari harvest moon cuman grafiknya lebih hadis ya lebih bagus dan ini game buatan indonesia ya keren ini ada peleraannya ada peleraannya banyak juga disini nah tapi disini kita kalau kandangnya itu kita membuat sendiri kayak ini kandang ayam kandang sapi ini kita membuat sendiri dari tukang kayu jadi di awal main kita gak langsung punya kandang kita harus buat sendiri nanti kita tempatnya bebas sesuka kita di kebun bisa kita atur-atur tempatnya gitu terus hewan-hewannya juga banyak ada ada sampai ada apa namanya ada bebek ada merah terus apa lagi ya ada kambing ada tumba ada kambing ini kulit aku beli kulit nah ini ya bebek burung kuyuh merak ada babi masih ada yang terkunci sih kayaknya ini atau emang gak ada ya halo gak harus sih ada lombanya ada banyak lombanya tapi disini digabung jadi satu di musim summer jadi nanti musim summer itu digabung antara balapan peliharaan sama lomba ayam lomba sapi itu digabung semua jadi satu jadi festivalnya itu semusim itu dua kali mahal banget merak ya 20 ribu harganya aku beli burung burung kuyuh aja lasaku ya kita kasih nama apa rosin kebetulan berita kita balik kasih makan dulu makasih koinnya ini korunnya makasih ahmid dun nah ini jadi ini ada crafting crafting gitu disini ini aku lagi buat dari apa namanya biji perunggu aku buat batang perunggu ini batang perunggu terus nanti aku crafting kerajinan batang perunggu aku jadi ini mengetuk aku taruh di pohon ya disini disini juga sama sih ada jadi telur dijadiin mayonaise terus disini ada pembuat keju juga pers keju cuman yang gak ada wall wall jadi jadi benang wall itu gak ada terima kasih sudah follow terima kasih kucing nah ini ya jadi pas musim kan ini musim salju musim dingin aku harus nyalain ini ada yang namanya pengatur suhu namanya hewannya kita harus meregulasi suhu meningkatkan mood mood hewan saat musim panas dan musim dingin nanti pas musim dingin nanti jadi terlalu dingin kita harus pakai pengatur suhu kalau musim panas itu nanti terlalu panas kenapa tuh flash dulu dun waduh 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 makasih korunnya tuh dengan ahmed dun ini udah tutup belum ya pokosam udah tutup telat aku mau beli sesuatu mau beli bibit lagi terima kasih sudah follow terima kasih terima kasih udah follow ya udah patah tutup ya bang panda live-nya tiap hari iya bener aku live tiap hari kalau senin sampai kamis itu jam 4 pagi kalau sabto minggu jam 5 pagi aku punya kebiasaan menghabiskan uang untuk beli barang-barang yang gak pening di pameran terima kasih sudah follow terima kasih Kak Pina aku jual aja ntar yang belum aku buat capris matik udah sumbangin fioreth udah sumbangin power plus udah sumbangin aku jual aja topeng merah jadi disini ada fitur kayak apa namanya museum gitu kita harus membantu museum dengan cara dengan cara menyumbangkan barang-barang wih makasih ya makasih makasih rafira makasih pagdes asela aselia udah follow wih makasih ya makasih wih makasih ya makasih disini ada museumnya ya museumnya keren banget jadi makin banyak kita sumbangin sesuatu kesini nanti museumnya makin bagus nah ini jadi ini bagian serangga-serangga makin banyak kita nyumbang serangga nanti makin lengkap koleksinya eh ngebak kok naik ini keren banget sih museumnya aku suka banget ini disini habis mulung ya tiara ini patung pendiri museum ya nah disini ada aquarium nah ini ada ikan-ikan kemana aku belum menangkap ikan hiu sih ya disini ada ikan hiu juga bisa kita tangkap dan bisa kita sumbangin kemana itu termasuk ikan langka kayaknya nah ini bagian kurba situs kurba ini belum lengkap juga ini belum ada kepalanya ini baru kepala sama ekor malah ini juga belum ada kepalanya ini kita pulang pancing dulu bentar lah ya ada sampah ini terima kasih Wah Arapama langsung dapet dong Halo Arapama Ikan yang sangat besar waduh Langsung dapet ya Ternyata umpannya sih aku pake umpan besar Jadi ini salah satu ikan langkah Mancingnya ngeselin disini apa HMBTN bang Ngeselin HMBTN kayaknya HMBTN itu kita Enggak Katanya enggak dapet Kalau disini pasti dapet sih Jadi Kalau disini pasti dapet ikannya Cuman ikannya lebih banyak tipenya Cara nyari ikan legendarisnya itu agak susah Bukan ikan legendaris Ikan langkah lebih kepatnya Ikan langkah yang mirip ikan legendaris Kayak Arapama tadi yang pertama aku dapet itu Itu ikan langkah itu Susah dapetnya Akhirnya dapet juga Oh iya akhirnya dapet juga ya Kurang satu lagi sih ini Eh kurang dua lagi sebenernya Yang satu buat aku persembahkan di Secajen Satu lagi buat Disumbangi di museum Satu lagi ada misi Misi kita tanggup Arapama Tapi kita Sesajikan dulu Kalau ya Museum sama Misinya Bebas sih kita Kalau sesajikan harus diselesaikan Kayaknya dapet lagi nih Karena agak susah nariknya Jadi di bawah itu ada bar Nah yang penting kita bar nya Nah dapet lagi dong Berarti pancing sama Umpan ngaruh ya Welcome Budung Kuning Bang Wogi Terima kasih Ternyata pancingnya ngaruh ya Ini pancingnya udah emas Terus aku pake umpan Ikan sedang Makanya dapetnya lumayan ini Gampang dapetnya jadinya ya Satu lagi Satu lagi Nah jadi pas kita tarik ikannya Melawannya itu gak terlalu kuat Biasanya ikan kecil Cuman kalau Kalau dia melawannya kuat Air Arapama tadi Ini sampah ini gak ada perlawanan Dapet sampah Udah terbang Bang Surifan udah terbang juga Oh Black Coffee Black Coffee udah terbang Kemarin Black Coffee terbang Tepet kualitasnya bagus-bagus ya hari ini Diam-diam mas panah Tepet kualitasnya bagus-bagus sih ikannya sebelumnya Kemarin sepi soalnya kesempatan Aduh Aduh Udah deh pulang dulu Udah tinggal 39 stamina nya Setiap kali mancing turunnya Udah lumayan banyak sih ya Berapa ya dari 55 ke 30 bulan itu berarti Udah berapa ya Terima kasih minyak Ahmidun Arapama Kita jual aja cukup sama keputing nya Ntar ini serangganya jangan aku jual Aku simpan serangganya Karena serangga ini ternyata Bisa dijadikan Apa namanya bisa dijadikan Umpan ikan ya Jadi di crafting nanti kita bisa jadikan Serangga Umpan ikan Ini 10 kayu keras Aku mau upgrade punching lagi Berarti kayaknya ini Matu anggrek berapa ya Matu pansi 35 Oh matu anggrek 390 Mahal juga matu anggrek Sampai jumpa Cuman disini kita harus banyak ngumpulin sampah Karena sampah ini bisa kita daur ulang Jadi kebingan Terus jadi kompos Terus nanti komposnya kita buat jadi pupuk Agak muter-muter sih disini Cuman ya gitulah ya Harus kita buat Kelberak ya Mongimamin dulu Oke selamat Solat dulu selamat ibadah Disini perlu ajaan sih ya Untuk membuat sprinkle aku butuh Kel perunggu aja ya Kel perunggu bukan sari patikel Aku ke ini dulu deh Ke persembahan dulu Sekuil danau Kita aku Gimana ya Ini ya Ikan langka ya Ini aja aku kurang satu Gak dapet-dapet ini Bintang laut bunga matahari ini Gak dapet-dapet Ikan air tawar sama koi Ikan air asin aku emang jarang manding sih ya Saya enggak siang nih Lekam ya Jadi aku ini dulu Harap panah dulu Ini gator fair nanti dipusin spring adanya Ini kurang satu sih ya Snowdrop sama daun teh Belum tumbuh gitu Adang Alim Terima kasih hatinya Absen welcome Ini salah lagi Disini nantinya mapnya luas banget Tapi kita bisa teleport sih Terus ada yang namanya sprinkle Di sprinkle ini kita bisa nanam otomatis Eh menyeram otomatis di area hijau ini Cuman sprinklenya disini tulisannya masih level 1 sih ya Sprinklenya Berarti kemungkinan Ada sprinkle 2 sama 3 Cuman aku gak tau gimana cara tetap Sprinklenya Mungkin harus upgrade sesuatu gitu ya Sudah mulai larut kita tidur Terima kasih sudah follow Terima kasih sudah follow Oh Bang Amedun main HMPTN juga ya Besok bersausi lagi tapi hari ini cerah semua Gives 10 poin Maksudnya gimana Oh gak ada Gak ada break coffee Gak ada ya Udah gak ada Ini ada surat dari siapa ya Aku berencana menulis artikel tentang lautan dan membutuhkan sebuah kelp legendaris Tolong beritahu aku jika kamu memiliki satu untuk aku dulu Kelp legendaris kayak apa kelp legendaris? Kelp osmium kali ya maksudnya ya Terima kasih sudah follow Audis terima kasih sudah follow Aku sholat dulu tapi ya Tinggal sholat bentar ya Terima kasih sudah menonton Wih makasih ya makasih Wih makasih ya makasih Wih makasih ya makasih Wih makasih ya makasih Wih makasih Wih makasih ya makasih wih makasih ya makasih wih makasih ya makasih muzyka 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 enggak jadi gitu sih ya ini udah peringkat apa peringkat C ini kotanya peringkat C lautnya udah A terus apalagi museumnya masih B ya museum B warisan-warisan E sih warisan aku enggak tahu naikin warisan itu kayak gimana warisan beda-beda iya beda-beda ini peringkat kota C museum B laut A warisan E cuman ini udah ada progresnya 137 benernya ngaruh ke semuanya jadi peringkat museum sama laut ini ngaruh ke peringkat kota juga sebenernya abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol mengembalikan ke asrian pulau nah itu ya jadi pulaunya ini udah mulai ditinggalin karena ditinggalin sama orang-orang kayaknya sebelumnya pulau ini termasuk pulau pulau wisata cuman karena banyak tercemar minyak jadi lama-lama orang-orang pada meninggalkan pulau ini naik ya mirip-mirip of the valley emang ini beli di steam apa download aku beli di steam saya beli di steam aku terus tanda pulau nya udah mulai baik bagaimana Bang Nah itu dilihat dari peringkat kotanya jadi awal main itu peringkat kotanya E sekarang udah C ya ini aku makin banyak ngumbangin ke museum makin naik ini nambah peringkatnya terus nyelesaikan misi juga nambah banyak wisatawan dateng nah itu cuman belum tahu sih ya belum belum tapi next update bakal ada oh gitu next update ya Nah itu aku belum tahu itu berarti next update bakal ada turis katanya itu apakah reina cuman kemarin itu Bang Hero bilangnya update-nya sekitar bulan April yang lain ketika oh gitu wih jadi dulu kan ada Kickstarter dimana orang-orang bayar untuk perkembangan game oh gitu ya wih keren ini karena kan ini gamenya developernya orang indo ya mungkin Kickstarter itu gimana kayak penggalangan dana gitu berarti ya selamat menikmati makanya kucing item aja ada tiga nah oh gitu ya Oh baru tahu aku nah ini ya makasih infonya ya dari Kak Reina udah habis sistem aku ya udah habis sedikit lagi Pak Dali pun Bang Pan nabung biar bisa jadi turis waduh susah kali itu ya nggak ini udah kebuka semua sih Kak Reina udah kebuka udah sampai level 40 ini aku cuman nyari osmium ini buat aku jual karena kan satu osmium itu harganya 150 jadi lumayan kalau dapat 100 saja itu jadi dapat 100 strip 15.000 ya ini main pertama kali apa udah ini pertama kali sih aku main pertama kali ini baru musim dingin tahun ke-1 ya tahun pertama oh itu ada pandainya tadi maksudnya main dari awalnya maksudnya main dari awalnya udah sekian udah curang speedrun oh iya kan speedrun gimana curangnya waduh ini aku baru pertama sih ya baru pertama ini oh pake cheat engine bisa pake mod baru tahu sih aku ini ya 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 tadi dimana itu lubangnya ya disini ya 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 karena gak tau cara curangnya waduh ternyata bisa pake cheat engine juga aku baru tau sih kalo itu ya kita balik aja deh ya ini aku mau main sampai paling enggak sampai apa namanya sampai semua sesajennya lengkap sih ya sampai semua sesajennya lengkap agak susah itu ngumpulin sesajen itu lautnya kan udah selesai lautnya terus guanya juga udah kebuka semua guanya tinggal sesajennya aja ini yang belum karena pilih titik-titik pohon belum ada ngandelin tirati sama hadiah dari orang oh berarti kak reina ini dulu mainnya udah dari awal banget ya pas masih belum full rilis semua itu early access mau apple pay aja tunggu dikasih look pusing banget ya early access belum kebuka semua fiturnya ya cuman ya harganya emang masih murah sih itu sekarang udah full ya walaupun masih ada bakal ada update lagi aku gak jadi beli titik-titik pohon ya fitur ya lanjut fitur prestasi plus 20 12 ribu lumayan aja aku mau upgrade apa namanya pancing soalnya ke osmium pancingan osmium tiap hari diving sampe tipes buat bikin sprinkle ya sih lumayan sprinkle itu sebenernya tahun kedua udah wih oh iya kah jadi sawah ya jadi aku perlu buat sprinkle lagi ini ya hal peraknya aku gak punya hal perak sih buat aku upgrade itu oh iya kah sebelum dapat 500 kawi oke deh aku coba nanam stroberi musim spring nanti selamat menikmati jadi Kak Reina ini lebih ke laut ya tiap hari ke laut yang menyelam terus aku juga sama sih ya tiap hari hampir melaut yang awal-awal itu sampai semua karangnya kebuka dapat wall osmium kalau live forward jadi acar kalau niat jadi kimchi wah ini oh itu cara muatnya pakai apa itu alat-alatnya aku nggak paham sih disini alat-alatnya banyak banget aku bingung disini alat-alat disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pake kek pacar pake mason jar Oh gitu aku jual mentah terus ya game apa ini namanya Coral Island ya pastel blue kalau kimchi weng pake aging barrel kebanyakan petanya level 10 oke deh aku fokus wah ini dapat info bagus ini kalau sawahnya luas nanti tiba-tiba level 10 aja oke deh kita fokus sawah bentar aku naikin alat-alat dulu sih tapi dulu pertama kali sampai tahun berapa itu Kak Rena main empat hari dong tahun ke-9 wih ngeri banget ini tapi itu awal-awal ya sering ditur ya tapi itu mainnya awal rilis banget pas early access banget ya ini butung kuning enggak lo ini butung kuning nunggu giant prop jadi om itu open jam 12 ya oh gitu iya sih pas early access emang banyak yang enggak bisa dilakuin biasanya gitu sih game game early access ini Kak Rena ini sepuh coral ini ini Kak Rena ini sepuh coral ini ini udah full lagi aku bikin bikin fiti coral juga yang pakai slide foto-foto oke deh nanti aku follow Kak Rena Hasan ngebut ngebut ya oke makasih info nya terima kasih Kak Rena terima kasih Oke terima kasih karena ini nanti aku lihat-lihat nanti suara patuh napa yuk terima kasih ikor Mososaurus yang udah aku sumbangin jual-jual aja lah ya Oh akhirnya panen ini Snowdrop satu Snowdrop wih dapet Snowdrop Cosmium satu lagi nih biar jadi biar aku dapet ekor duyung ini tapi saripatikel posyumnya aku belum punya ya yang kosong satu dua tiga empat lima tujuh tujuh kosong satu daun teh terima ya terimalah ya tujuh itu berarti tiga puluh dua ya tiga puluh dua itu empat kali dua Snowdropnya berarti berapa ya 12 hari lagi 3x8 24 wil danau kita bisa membuka rumah kaca akhirnya lokasi yang kualitas paling rendah aja dapat benih teh dari sini dong terakhir aku nyari Osnium dulu selamat menikmati selamat menikmati atas itu lebih tapi tas itu udah penuh sih bingung aku ini pas banget lima ya ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Bye 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 bye